Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 31 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-21 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesy, Masmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu pula, kami bersyukur karena kami dapat merenungkan Sabda Tuhan yang kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat meresapi Sabdamu sehingga menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Bab 1 ayat 26 sampai 31 Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak diantara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah Sabda Tuhan. Berpilih Tuhan, menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang alahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih alah menjadi milik pusakanya. Tuhan, Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ia karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi milik pusakanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu sabda Tuhan. Yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih. Sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 14-30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu, seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta datang dan membawa laba lima talenta. Ia berkata, Tuan, lima talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta katanya. Tuan, dua talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima satu talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyemunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka Tuan-Nya menjawab, Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang bernyala Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano Pada awal penciptaan, Allah telah menciptakan manusia secara mengagumkan. Kekaguman itu dapat dirasakan oleh manusia yang diciptakan memiliki akal buti dan kehendak bebas. Selain itu, manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupanya. Hal inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Perbedaan itu membuat manusia mampu melakukan berbagai kreativitas. Sehingga melalui itu, karya Allah dapat terlihat. Bapak ibu dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita telah mendengarkan perempamaan Tuhan Yesus tentang seorang hamba yang menggandakan talenta. Perumpamaan ini rupanya cukup menarik. Pertama, kita mendengar seorang Tuhan yang sangat mempercayai ketiga hambanya untuk menggandakan talenta yang telah dipercayakannya kepada mereka. Kedua, kita juga mendengar ketiga hamba dengan sifat yang berbeda-beda. Dalam permenungan ini, kita akan berfokus pada hamba-hamba Tuhan tersebut. Tentu dalam dunia pekerjaan. Bapak ibu, kita pasti memiliki orang yang dipercayakan sebagai rekan agar usaha atau bisnis kita dapat berkembang. Perkembangan ke arah yang lebih baik menjadikan laba yang cukup besar. Sebaliknya, kalau buruk justru mendapat kerugian. Pada kedua hamba yang kita dengarkan memiliki ketahatan dan mau melakukan apa yang ditugaskan padanya. Dan apa yang ditugaskan oleh Tuhannya kepada mereka sehingga mereka pun memperoleh laba. Sementara itu, hamba yang terakhir itu tidak taat dan tidak mau melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhannya sehingga ia mendapatkan nasib yang malang. Tentu sebagai umat beriman dalam Kristus, kita tidak ingin seperti hamba yang terakhir. Oleh sebab itu, kita perlu menjadikan diri kita tetap setia dalam segala pekerjaan kecil agar kita turut dalam kebahagiaan yang sama dengan kedua hamba yang baik itu. Bapak Ibu dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai orang Katolik, kita tidak hanya dihadapkan pada iman. Iman yang kita miliki harus memiliki efek pada kehidupan sehari-hari. Iman yang baik tentunya akan membawa damai sejahtera kepada orang di sekitarnya. Iman juga menjadikan manusia yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, dan penuh dengan pengertian. Artinya, masing-masing dari kita memiliki iman yang siap sedia dan militan. Iman itulah yang menjadi talenta kita. Sikap ini diputuhkan pada masa sekarang. Oleh sebab itu, kita semua dipanggil oleh Allah agar kita ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaannya dan mengembangkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Marilah kita semua bangga dengan iman yang kita miliki sekarang. Bangga dengan iman katolik kita. Sehingga kita layak bermegah dalam Tuhan. Seperti kata Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Jemaat di Korintus. Semoga melalui iman kita pada Kristus semakin membawa kita dalam pekerjaan untuk memuliakan Allah di seduga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha pengasih, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menunjukkan cintamu kepada kami. Berkatilah semua niat dan usaha kami pada hari ini, sehingga kami juga dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kami. Semua ini kami lakukan dengan tulus hati untuk kemeriaan namamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih.